Halo teman-teman, disini saya pengen men-sharekan tentang cara perhitungan meaning crypto taps menggunakan beberapa device smartphone. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang mendaftar atau yang belum mendaftar. Kalau yang belum mendaftar bisa daftar di think deskripsi saya. Dan disini saya akan menceritakan tentang berapa sih penghasilan kita kalau kita meaning crypto taps menggunakan satu device saja. Nah, disini kita kasih tau, kita perlu tau dulu harga bitcoin ke IDR itu berapa. Disini harganya masih 817 juta, berarti kita ubah dulu disini biar nanti ketahuan hasilnya. Dan untuk WD di crypto taps sendiri itu sekitar 0,0001 atau kalau di rupiahkan 8000-an. Nah, disini kita contoh-contoh salah kita pakai satu device saja, satu smartphone dengan hash rate-nya itu rata-rata pasti itu 1500 hash rate. Dan hasilnya dalam 3 jam itu kita bisa mendapatkan 30 satoshi atau 0,00003. Nah, kalau di rupiahkan selama 3 jam itu kita dapat 245. Nah, misalkan kita dalam satu hari itu ada 8 kali klik karena dapatnya dari 8 kali 3, 24 jam. Berarti kita bisa enable meaningnya itu 8 kali. Nah, kita ambil kecilnya saja, kita ambil 5 klik saja. Berarti kita sehari itu bisa mendapatkan 0,000015 atau kalau di rupiahkan itu 1000, itu satu hari. Berarti kalau 3 hari itu kita dapat 36 ribu rupiah. Nah, lumayan kan? Nah, misalkan kita menggunakan device 1 dan BOS itu kecepatan dari crypto tapsnya sendiri, itu kita langganan. Itu bisa 2 kali itu harganya Rp70.000, 5 kali kecepatan Rp340.000, 10 kali kecepatan Rp700.000, 15 kecepatan Rp1.010.000. Nah, kita akan perhitungkan di sini, itu profit enggak. Nah, misalkan kita BOSnya itu cuma 2, maka kita akan menghasilkan, dan ini kita ubah dulu, karena kita satu device, pengeluarannya satu device itu Rp70.000. Berarti total kita bulanannya adalah Rp77.000. Itu profit bersih untuk kita. Nah, bagaimana kita bisa biar profitnya itu meningkat? Nah, banyak cara, banyak di YouTube-YouTube juga, banyak caranya, dengan banyak device, atau banyak referral, dan banyak pakai PC juga, dan banyak caranya deh. Nah, kalau di sini, pure, kita menggunakan device saja, tanpa ada referral, tanpa ada PC, dan lain-lain. Nah, contohnya lagi, kita misalkan punya, kita harus menggunakan modal unim, berarti kita harus beli setidaknya banyak smartphone. Nah, misalkan kita, di sini saya sudah persiapkan, di sini kita, contohnya kita membeli 3 smartphone, dengan harga second saja Rp750.000, totalnya Rp2.250.000. Dan untuk modal awalnya, karena kita setiap install aplikasi CryptoTabs di Android, itu pasti bayar harganya Rp8.500.000, maka totalnya Rp25.500.000. Dan untuk per bulannya, kita pasti terserah, mau pakai Bose, atau mau pakai, nggak usah pakai Bose, atau selang-seling. Mau Bose-nya, 2 smartphone saja, 1-nya nggak usah pakai, bisa saja. Jadi, contohnya ini, kita pakai Bose saja, 3 juga. Jadi, total pengeluaran saat itu adalah Rp2.250.000. Maka, total semua, dari beli handphone-nya, 3 biji, terus modal awalnya beli aplikasinya Rp22.500.000, terus kita sewa Bose-nya itu Rp210.000. Totalnya jadi Rp2.485.500.000. Nah, sekarang kita masukkan ke sini, kita misalnya Rp3.500.000, terusnya Rp2.500.000. Nah, di sini kita ketahuan, maka yang kita dihasilkan per bulannya adalah Rp231.000.000 per bulan. Di sini sudah dipotong, hasilnya ini Rp441.000.000, karena dipotong sama bulanan kita, Bose-nya Rp210.000.000. Jadi, total bersihnya kita menerima seperti ini, Rp231.000.000. Nah, bagaimana kalau kita misalnya? Ada Rp5.500.000. Rp5.500.000. Maka, total kita pengeluarnya, untuk awal, untuk awalnya, kita pengeluarin biaya Rp4.142.000. Dan, untuk keuntungannya setiap bulan adalah Rp385.300.000. Itu per bulan. Kita dapat per bulannya dari CryptoTabs itu Rp385.300.000. Dan ini bisa naik, bisa turun, tergantung dengan nilai BTC UIDR-nya. Nah, misalkan kita, ah, coba saya pengeluaran Bose-nya itu cuma, nah, dua, ini dua device, bos pakai Bose, yang ini tiga device pakai Bose, totalnya lima device, nah, ini, menggantungan cuma tiga. Maka, kita dapat hasilnya Rp344.000. Nah, seperti itu. Jadi, ini tanpa referral, atau tanpa bantuan lain-lain, entah di-hack segala macam, jangan sampai dah kita main yang pure-pure, pure saja yang bersih. Nah, misalkan kita ada 10. Coba kita, 10. Total awal yang kita keluarkan untuk 10 handphone, 10 handphone itu 7. Ini, misalkan, Bose-nya 10 juga. Nanti kita totalnya itu Rp8.200.000. Kita modalin awal semua Rp8.700.000. Eh, Rp285.000. Nah, misalkan di sini, kita pakai Bose semuanya. Maka akan keluar hasilnya Rp1.400.000. Untuk hasil, hasil mining-nya, dan pergulannya dipotong langganan, Rp770.000. Nah, seperti itu, perhitungan mini-crypto-nya untuk beberapa device, jadi nanti teman-teman bisa membayangkan saya mau profit berapa bulan ini, dan caranya bagaimana, step-stepnya, dan butuh berapa smartphone, kira-kira seperti itu. Ini estimasi saja. Bisa lebih, bisa kurang, atau bisa sama sekali tidak untung. Tergantung dengan nilai Bitcoin untuk DDR-nya. Dan untuk mendapatkan perhitungan ini, bisa daftar dulu di link saya, atau langsung saja telegram di saya, di deskripsi saya. Demikian dari saya. Terima kasih.